Intro Inna lillahi, komedian Sule membawa kabar duka, jenazah tiba di rumah duka Eko Patrio. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Turut berduka cita, aku akan selalu berdoa semoga Tuhan menuntun dirimu pada kesembuhan hati serta membawa rasa damai di sepanjang waktumu. Aku tidak tahu kata apa yang cukup dan mampu meringankan beban atas rasa kehilangan yang kamu rasakan. Akan tetapi, ketahuilah bahwa doaku tidak akan pernah terputus untuk dirimu. Semoga Tuhan selalu menyertaimu dalam peristiwa yang membawa duka ini. Selamat jalan sahabat baikku, semoga Tuhan menyayangimu. Pulanglah dengan damai dan sampai jumpa kembali di surganya kelak. Eko Hendro Purnomo atau yang lebih dikenal dengan Eko Patrio, lahir 30 Desember 1970, adalah seorang pelawak, pembawa acara, produser, dan politikus Indonesia. Ia merupakan satu dari tiga anggota grup komedi Indonesia, yaitu Eko Patrio bersama Edi Supono dan Muhammad Akri. Namun kabar kurang menyenangkan menimpa keluarga Eko Patrio. Pasalnya, sang ayah yang bernama Sumarsono Mulyo telah meninggal dunia. Andi selaku asisten Eko Patrio membenarkan bahwa ayah Eko Patrio meninggalnya bukan karena COVID-19, tetapi karena penyakit jantung. Meninggalnya itu karena sakit, terakhir dua minggu lalu itu dari rumah sakit karena jantung kalau nggak salah. Ucapnya, penyakit jantung yang diderita ayah Eko Patrio itu ternyata sudah lama dideritanya, tetapi kondisinya tidak stabil setelah sempat terjatuh. Memang bapak ini sudah lama sakit, bolak-balik rumah sakit karena jatuh waktu itu. Ujarnya Sebelum ayahnya meninggal, ibunda Eko Patrio yang sudah terlebih dahulu dipanggil sang holik, tepatnya pada 30 Oktober 2018 lalu. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.